Terima kasih. Setiap tahun kan ada operasional, ada gaji, ada segala-gala macam kadang-kadang ada biaya-biaya tidak terduga juga. Kadang kita harus ada transfer pemain yang cedera atau biaya rumah sakit dan lain-lain ya. Jadi kalau menurut aku sih kalau kita mau cari untung banget bukan di bola ya. Karena dengan sekarang ini istilahnya penghasilan sponsor sama pengeluaran itu mirip-mirip dikit aja itu kita udah bersyukur lah. Itu sih yang aku lihat. Jadi yang dikejar sesungguhnya karena itu, karena kecintaan terhadap permainan. Karena kecintaan sepak bola dan pengen, kan tadinya biasanya nonton aja nih coba deh kita masuk ke sepak bola Indonesia apa yang bisa kita lakukan gitu. Dan aku juga lihat Arafi semangat di sepak bola, aku sebagai yang lebih muda dari Arafi, wah ayolah biar kita rame-rame nih bikin atmosfer sepak bola lebih menarik. Karena awalnya kan aku main sama Arafi main bola satu tim namanya SFC ya ya. Tapi disitu kita lihat kayaknya seru ini kalau kita bikin ada side warnya, ada gimmick-gimmicknya kayak di luar lah ya. Ada kita bikin konsernya, ada bikin launchingnya yang niat dan lain-lain. Live streaming, ya itu sih yang kita pengen lakukan. Jadi sesungguhnya potensinya ini besar ya, potensi ini itu karena kalau bicara sponsor tadi Atta bilang tipis-tipis. Cuma kayaknya kalau orang sponsornya banyak banget deh. Itu kan tergantung. Tapi enggak, kembali lagi sebenarnya gini, niatnya dulu memang kalau aku lihat memang dulu cita-cita saya pengen jadi pemain sepak bola kalau saya. Dulu saya pengen banget jadi keeper, dulu pernah seleksi persim junior dan lain-lain. Tapi memang karena ibu saya ngefans sama Thomas Georgie jadi suruh jadi artis bukan jadi pemain sepak bola. Tapi itu adalah cita-cita saya yang memang belum tercapai dan akhirnya sekarang ya memang saya punya tim sepak bola ini apa ya? Tim sepak bola ini memang suatu hal kayak kita punya bayi gimana sih? Kayak kita punya bayi, kita ngerawat bayi kita. Jadi enggak akan bisa langsung tim kita jago atau itu. Enggak, pasti semuanya ada perjuangannya, pasti semuanya ada prosesnya. Dan juga ya contoh kayak tadi ditanya OPEX mahalnya, tergantung kita pengen tim yang seperti apa. Contohnya anak kita mau sekolahnya bagus, ya kita sekolahnya di luar negeri pasti biaya lebih mahal. Misalnya kita juga pengen punya pemain yang ya shortcut, kita pengen cari pemain yang cepat. Enggak kita bibit ya, beli pemain yang mahal kan semuanya tergantung sebenarnya. Tapi juga yang kita mau sebenarnya sports and entertainment kita gabungin seperti di luar negeri. Di luar negeri itu kan pada maju karena sports and entertainmentnya mereka gabungin. Mudah-mudahan ya dengan niatnya saya sama Atta, kita juga baru kok di dunia sepak bola. Ya butuh masukan juga deh teman-teman senior, tapi niat kita ini baik. Apa yang paling mengagetkan Raffi dan Atta selama beberapa bulan ini masuk ke industri ini selaku apa yang? Belum ada yang mengagetkan, kalau untuk saya pribadi belum ada yang mengagetkan. Tapi saya seneng, saya mencintai, saya menikmati. Susah senengnya juga ada, tapi ya masih belum ada yang mengagetkan. Lebih banyak susah atau senengnya sejauh ini? Saya bikin happy semuanya, karena saya udah happy, karena memang ini saya seneng, saya cinta ya. Kalau tim saya kalah, istri saya bisa kena omel seharian, ibaratnya gitu lah. Jadi kayak memang benar-benar ngurus anak. Kalau tim saya menang ibaratnya, mau apa aja. Despite dari rame-ramenya yang terjadi dari dugaan pengaturan skor, dugaan permainan wasit. Tadi disebutnya ada, bahkan ada maklar dan sebagainya. Berbagai hal itu, itu bagaimana Atta? Itu membuat menjadi... Ya kalau normal ya, kalau kita yang bikin tim bola, ya pasti kesal dan khawatir lah ya. Tapi dengan tadi paparan yang Kak Najwa bikin ini, saya salut ya sama Kak Najwa. Ini membuat kami merasa lebih ada tempat untuk sama-sama belajar gitu. Kalau aku sih ngeliat ini, dengan para-para Abang Akmal di depan, dan Mas Bro, dan tadi semua yang ngomong. Itu menurutku, jadi terbuka lah banyak pikiran saya ketika ada di sini gitu. Makanya saya ke depannya, yang penting sih visi-misinya gimana tim saya ini berproses untuk lebih baik gitu aja sih. Kalau soal ketakutan, pasti kalau kayaknya itu normal deh. Kita kan masuk ke sepak bola Indonesia dari awal juga orang bilang, tiba-tiba teman-teman hati-hati ya sepak bola Indonesia itu keras. Hati-hati ya sepak bola Indonesia itu ini, itu, ini, itu. Ya kalau kita nggak mencoba, ya kita nggak akan tahu kan. If we never try, we never know. Jadi kita sekarang coba, kita jelajahi, kita berpetualang di sini, dan kita lihat nanti. Dengan segala resikonya, sudah siap gitu ya. Dengan segala resiko, akan melihat. Oh kita maju terus. Maju terus. Kita maju terus. Baik, kita akan break. Setelah ini kita akan kembali. Saya ingin minta pendapat dari teman-teman supporter. Salah satu stakeholder juga yang paling penting kalau kita bicara sepak bola. Supporter. Apa kata mereka setelah pariwara? Terima kasih.